Taman Nasional Taman Nasional Taman Nasional Taman Nasional Ya memang kalau dari awal Masyarakat yang tingkat di Hungayono itu kan Banyak berkegiatan berladang Ketika masyarakat ini berada di area perladangan Hungayono Sekitar diturunkan oleh Taman Nasional Pada waktu itu tidak ada upaya untuk diberikan satu pekerjaan atau satu lapangan kerja Nah sampai disitulah saya melawan Tidak senang dengan adanya Taman Nasional yang harus terus menyiksa 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 melarang dan melarang kemudian tidak ada solusi Sampai kapanpun saya sampaikan bahwa Taman Nasional itu adalah musuh bebuyutan saya Taman Nasional 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 Baru dihook sana, kita cepat. Ke atas, kan tuh? Aduh! Tanja stand tinggi ini. Terima kasih telah menonton! 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 Masalahnya apa? Waktu dia berbuah itu, kemir itu, kita orang kan peharapan memang kalau kemir ini tidak repot. Masalahnya tidak repot dia, kan DP buah kan jatuh. Jadi kurang pengundi bawah. Ini kan kita orang tanamkan yang di dalam kawasan itu, ya contoh saja kan palapa kita itu soal ada 700 pohon. Tapi kalau dia berbuah semua itu, bisa kedepannya lebih bagus. Itu kemungkinan ya, tidak tahu beli apa lagi. Buat anak sekolah untuk itu kan waktu itu saya kan panggil teman-teman untuk ajak tanam kemir ini. Kita orang berpikir kedepannya, bukan pikir yang kebawah. Kalau kita orang berpikir kebawah tentu kan cuma tanaman bulanan terus. Yang masa depannya ini tidak ada. Jadi itu kalau pala dan kemiri, so berbuah semua. Ya, memang kedepannya itu memang kita yakin dan percaya itu memang sudah di situ. Nama saya Basri Lamasece, pekerjaan petani aren. Sejak dari tahun 1991 saya sudah bekerja petani aren. Saya membuat aren itu penghasilan saya sehari-hari sepuluh batu yang masih belum dikelola menjadi gula semut. Untuk kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak. Saya dulunya itu kalau ke kebun saya mampir untuk cari telur untuk dibuat menjadi lauk untuk buat sarapan saya di kebun. Lain, kalau dapat dua butir, sebut saya bawa ke rumah untuk dikonsumsi. Saya tiap hari itu mencari telur, itu berebutan dengan biawak. Siapa yang lebih dahulu yang menepukkan telur. Bahkan saya sudah mengalami merampas telur di mulut biawak. Sudah itu, sudah beberapa kali itu saya rampas. Tapi sekarang saya menjadi pelestari yang berhasil saya kumpulkan telur. Dan yang menetas sampai hari ini berjumlah 268 ekor yang sudah dirilis. Dan kami kelompok didampingi oleh Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Karena terjadi itu hanya sekali awal dari mulai dilestarikan tentang Maleo. ini di Peneluran Maleo, itu sekali kedapatan ada dari luar daerah membawa senjata burung untuk berburu. Kemudian saya mencegahnya. Dan saya langsung menakuti pada mereka, ambil handphone untuk mencari gambar. Untuk mendapatkan gambar mereka foto. Sejenis foto hanya untuk menakuti supaya mereka keluar dari lokasi itu dan pulang dan juga diperingati. Jangan sekali lagi masuk ke wilayah ini atau di mana lokasi manapun untuk berburu di mana apalagi burung Maleo. Saya menyadari bahwa makhluk hidup yang ada di alam ini kita tidak bisa merusak. Saya menyadari akibat dari perbuatan saya yang awalnya mereka sama-sama saya merasa berdosa. Dan sekarang saya mulai melestarikan, mengajak pada saudara, masyarakat, semua di mana saja kita berada. Mari kita sama-sama menjaga. Itu titipan saya buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!